Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian kembali lagi kita berjumpa pada mata pelajaran sistem kontrol terprogram di jurusan teknik otomasi industri pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peralatan-peralatan sistem kendali listrik jadi sebelum anda memahami sebuah sistem kendali yang terprogram anda harus bisa memahami sistem kendali listrik itu apa-apa saja peralatan-peralatannya itu yang akan kita bahas satu persatu jadi tujuan daripada materi hari ini adalah yang pertama anda nanti akan memahami peralatan kendali yang pertama itu push button kemudian kita akan ingatkan kembali bagaimana konsep rangkaian kelistrikan kemudian anda nanti akan bisa membedakan bedanya saklar dengan push button kemudian nanti setelah materi ini anda juga paham kelompok-kelompok push button jadi push button itu nanti ada tiga ada push button on push button off dan push button on off kemudian di materi ini anda juga akan diajari tentang tombol emergency oke baiklah anak-anak sekalian mari kita langsung mulai materinya ini judulnya peralatan sistem kendali listrik kembali lagi saya ingatkan bahwasannya konsep dasar listrik itu atau konsep dasar rangkaian listrik atau konsep dasar sistem kendali listrik itu adalah ini yang yang awalnya adalah ini konsep ini dimana dalam sistem kelistrikan itu intinya kita adalah menghidupkan beban menghidupkan beban itu tentu harus ada sumber tegangannya supply untuk menyaplay ini tentu adalah baterai kemudian supaya beban ini terkendali bisa kita kontrol kita atur kapan mau mati kapan mau hidup kemudian bagaimana dia mati bagaimana dia hidup itu tentu dikendalikan oleh sebuah saklar dasarnya seperti ini dulu yang pertama dari sini kembali lagi saya ingatkan bahwasannya ini adalah bebannya kemudian ada baterainya kemudian ada saklarnya sebagai pengendalinya nah dalam sistem pengendali yang kita pelajari atau kupas banyak adalah di sini di saklar dan pengendalinya karena jenis-jenis saklar jenis-jenis sistem pengendalian itu ada bermacam-macam oke ini untuk mereview kembali supaya ingatan Anda tidak lupa tentang bagaimana caranya sebuah beban itu hidup dan apa tujuan dari sistem kelasikan tujuannya adalah supaya bebannya hidup kemudian komponennya seperti ini ada beban ada saklar kemudian ada baterai kemudian syaratnya lagi kembali saya ingatkan beban ini hidup syaratnya adalah ada pasang ada neutral atau ada plus ada minus oke nah gambar yang tadi ini dalam ilmu kita di listrik itu disimbolkan seperti ini jadi simbolnya jadi seperti ini kalau ini dalam bentuk fisik kalau ini dalam bentuk simbol-simbol ini simbol baterai ini simbol saklar ini simbol simbol beban beban ini bermacam-macam bisa dalam bentuk bola lampu bohlam bisa dalam bentuk motor listrik bisa dalam bentuk pompa dalam bentuk gulungan dalam bentuk kipas angin kumparan dan bisa dalam bentuk pemanas pada prinsipnya dia tiga ada dalam bentuk resistif atau lampu kemudian dalam bentuk gulungan lelitan seperti dinamo kemudian dalam bentuk pemanas nah dari sini kita membahas tentang saklar ini yang akan kita kupas banyak sebagai pengendali kalau secara umum saklar kan bentuknya seperti ini ini disebut dengan definisi saklar itu peratan yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik jadi pada gambar ini kalau ini sedang terputus maka tidak bisa mengalir listrik ke si beban maka bebannya mati tapi kalau ini nanti kita hubungkan maka mengalir listrik ke beban sehingga bebannya bisa hidup dapat ditarik kesimpulan bahwasannya definisi daripada saklar itu adalah memutus dan menghubungkan arus listrik salah satu bentuk umumnya seperti ini dan simbolnya seperti yang ini oke kemudian ada lagi berbacam-bacam saklar ada saklar itu yang satu saja tombolnya ada yang dua ada yang tiga apa maksudnya ini maksudnya adalah sama saja kalau saklannya dua berarti ada dua buah sakla tunggal ini satu dua kemudian kalau tiga ada tiga buah sakla tunggal ini yang digandung ini simbolnya dari simbol ini bisa kita lihat nanti sumber masuknya di sini arusnya masuk kemudian keluarnya ke sini ke si bebannya sama dengan ini masuk dari sisi sini bawah kemudian kalau ini dihubungkan maka mengalir ke si atas nah jadi ini adalah perumpamaan daripada saklar atau penjelasan dari bermacam-macam saklar secara umumnya ada yang satu dua tiga empat lima dan lain-lain sebagainya konsepnya apa konsepnya tetap satu sakla tunggal seperti ini yang fungsinya adalah menghubung dan memutuskan aliran listrik nah karena mata pelajaran kita ini tentang sistem kendali maka yang kita pelajari bukanlah saklar yang umum seperti ini karena konsep saklar umum seperti ini sudah dipahami pada semester lalu yang kita pelajari di sini adalah saklar yang untuk digunakan di sistem kendali yang pertama itu ada namanya push button dari bahasa bisa kita artikan push itu tekan button itu tombol artinya adalah tombol tekan apa bedanya dengan saklar biasa bisa Anda lihat dari logo atau simbol kalau saklar biasa hanya seperti ini kalau saklar push button bentuknya seperti ini artinya ini yang hijau kemudian ini kontak-kontaknya kemudian ini terminal-terminal kalau tadi kita lihat arus itu masuk dari atas ke bawah kemudian ini penghubungnya sekarang kita lihat arus itu masuk dari arah kiri ke arah kanan kemudian inilah penghubungnya ini penghubungnya kemudian ini yang kita tekan bedanya saklar dengan push button adalah kalau saklar ketika kita tekan dia menghubung ketika kita lepas dia tetap pada posisi menghubung tetapi kalau kita tekan lagi baru dia memutus itu berbeda dengan push button kalau push button ketika kondisi seperti ini dia akan memutus tidak ada aliran dari kiri menuju kanan tapi ketika push button ini kita tekan gambar yang ini push button yang kita tekan maka terhubung antara sisi kiri dengan sisi kanan konsepnya tetap seperti tadi adalah menghubung dan memutuskan listrik nah setelah ini kita tekan kalau kita lepaskan maka dia akan kembali ke posisi semula kenapa demikian karena ada pair atau pegas di bawah dari pada konstruksi push button artinya push button itu akan menghubung kalau kita tekan kalau kita lepaskan maka dia kembali ke posisi semula kalau saklar biasa tidak saklar biasa ketika kita tekan dia berubah dari memutus menjadi menghubung ketika kita lepas dia tetap pada posisi menghubung ketika kita tekan lagi di posisi yang berlawanan baru dia memutus itu perbedaannya perbedaan antara push button yang ketika kita tekan dia menghubung ketika kita lepas dia memutus jadi artinya dia hanya bersifat sementara kondisi menghubungnya itu ketika dia hanya ketika dia ditekan saja ketika kita lepas maka dia akan kembali ke posisi semula oke kemudian ini analoginya gambarnya ini dia push button ini dia sumber positif ini sumber negatif kemudian ini beban ketika tombol ini belum kita tekan maka tidak ada aliran listrik ke sisi beban tapi pada gambaran di bawah ketika push button kita tekan maka akan terhubung dia jaringannya jadi terhubung sehingga adalah aliran listrik dari kiri ke kanan kemudian masuk ke beban sehingga bebannya menjadi hidup atau menyala ini adalah analogi atau cara kerja daripada saklar push button nah kemudian push button yang seperti ini yang dalam kondisi normal dia tidak menghubung ketika kita tekan dia menghubung itu disebut dengan push button NO atau push button ON NO singkatan dari normally open artinya dalam kondisi normal dia tanpa kita ganggu tanpa kita tekan dia open atau terbuka sementara ketika kita tekan dia akan close atau tertutup jika kita lepaskan lagi maka dia akan membuka lagi itu disebut dengan NO normally open kalau normalnya dia terbuka kalau tidak kita tekan dia terbuka jadi kondisi yang seperti ini atau saklar push button yang seperti ini disebut dengan push button NO dia digunakan sebagai tombol ON nantinya oke jika ada tombol NO maka ada juga yang disebut dengan tombol NC atau push button NC bagaimana cara kerjanya konsepnya sama kalau dia push button artinya dia hanya bekerja ketika di push atau ketika kita tekan kalau tidak kita tekan dia tidak akan bekerja berbeda dengan saklar konvensional atau saklar biasa tadi perbedaannya apa antara push button NC atau tombol OFF dengan push button NO atau tombol ON yang kita pelajari sebelumnya tadi perbedaannya adalah kalau yang tombol NC ketika tidak kita tekan dia sudah terhubung duluan ketika tidak kita tekan dia sudah terhubung duluan namun ketika kita tekan dia terputus artinya kebalikan dari tombol ON tadi kalau tombol ON kita ulang lagi yang ini tidak kita tekan dia terputus ketika kita tekan dia terhubung nah yang kedua ini adalah tombol NC ketika dia tidak kita tekan terhubung ketika kita tekan maka dia terputus ini disebut dengan kondisi NC atau normally close artinya dalam kondisi normal dalam kondisi tidak ditekan tombolnya ini dia bisa mengalirkan listrik dari kiri ke kanan tapi ketika dia kita tekan dia tidak bisa mengalirkan listrik dari kiri ke kanan ketika kita lepas maka dia akan kembali ke posisi semula kenapa kembali ke posisi semula karena di sisi sini ada pair atau tegas yang akan mendorong sisa klat ini supaya kembali ke posisi semula oke dua ilmu yang sudah anda dapatkan untuk hari ini kemudian kita lanjut ini perumpamaan gambarnya ini ada sumber positif sumber negatif ini tombol NC push button NC atau push button off tanpa kita tekan dia sudah terhubung kemudian lampu atau beban yang menyala ketika kita tekan kita push maka dia akan terputus tidak ada aliran dari kiri ke kanan maka beban akan mati itu perbedaan antara push button on dengan push button off lanjut yang ketiga ternyata ada lagi yang namanya push button NO NC artinya di dalam satu push button itu dia ada kondisi NO ada kondisi NC gambarnya seperti ini ada yang warna hijau ada yang warna merah untuk tadi saya lupa menyampaikan push button NO atau tombol on itu biasanya berwarna hijau sementara untuk yang push button NC biasanya berwarna merah kemudian ini push button NO NC ada yang berwarna hijau ada yang berwarna merah bagaimana cara kerjanya perumpamaannya bisa kamu lihat dari simbol ini dia mempunyai 4 buah kontak artinya dia mempunyai 2 buah kontak 2 buah kontak yang atas dan yang bawah sama perumpamannya sebenarnya dengan saklar seri cuman bedanya saklar seri ini kan open kedua-duanya kalau di push button NO NC yang atasnya open terbuka atau tidak terhubung yang bawahnya close atau tertutup kalau ini kan dia open semua kedua-duanya kemudian bedanya lagi kalau ini kan ketika kita tekan tidak kembali lagi ke posisi awal kalau ini kita tekan maka akan kembali ke posisi awal oke saya jelaskan ini nampak olehmu adalah terminalnya ada 4 ini 1 2 2 2 3 4 berarti ini yang atas sepasang yang bawah sepasang artinya apa sisi atas ini ketika tidak kita tekan maka tidak terhubung antara kiri dengan kanan sementara sisi bawah ketika tidak kita tekan terhubung antara kiri dan kanan itu perbedaannya atau itu penjelasannya nah ini cara kerjanya seperti ini bisa Anda lihat push button NONC simbolnya seperti ini ada sisi atas kemudian ada sisi bawah kalau kondisi normal sisi atas ini tidak terhubung sementara sisi bawah terhubung ketika dia kita tekan kebalikannya sisi bawah atasnya terhubung sisi bawah yang tidak terhubung artinya ini adalah gabungan dari push button NONC dengan push button NONC oke kalau kita lihat gambarnya analoginya di rangkaian seperti ini ini sumbernya positif ini negatif kemudian ada dua buah beban yang dihidupkan dengan dua buah kontak yang dimiliki oleh push button ini kita kasih sumber positif positif sisi yang atas bisa Anda lihat kondisi awal dia tidak hidup lampunya karena jaringannya terputus sementara sisi yang bawah terhubung lampunya terhubung jaringannya terhubung sehingga lampunya menyala ketika kita tekan maka terjadi kebalikan sisi yang atas terhubung sehingga lampunya menyala sisi yang bawah terputus sehingga lampunya tidak tidak menyala oke saya rasa seperti itu demikian materi kita untuk hari ini bisa Anda bedakan apa bedanya ini untuk pertanyaan untuk stimulusnya dari yang saya sampaikan tadi apa bedanya saklar dengan push button ada saklar biasa ada push button apa bedanya kemudian apa yang dimaksud dengan NO NC tadi sudah dijelaskan kemudian beda push button on dengan push button off atau button stop kemudian cara kerja push button on dan push button off tentu ini bisa Anda jawab jika Anda sudah memahami video yang itu saja materi kita untuk hari ini saya rasa mudah-mudahan bermanfaat ini akan cukup untuk menambah ilmu pengetahuanmu ada 3 poin yang bisa kamu pelajari hari ini yang pertama ada beda push button dengan saklar yang kedua push button ini ada push button on ada push button off kemudian tambahannya lagi ada push button on off oke mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri assalamualaikum wr. wb